Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim channel bagi anda yang baru menyaksikan video ini jangan lupa klik subscribe like and share bagikan kepada teman-teman anda semua insyaallah video-video yang ada di dalam channel ini akan sangat bermanfaat buat kita semua Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk perbuatan yang buruk maka Allah tidak membutuhkan lapar dan dahaganya Allah tidak membutuhkan makanan dan minuman yang dia tinggalkan untuk berpuasa teman-teman sekalian di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan sebuah penjelasan kepada kita bahwa sesungguhnya ada puasa yang kita lakukan tapi tidak bermanfaat sama sekali selain mendapatkan lapar dan dahaga dan Allah tidak menerima itu inilah yang dia maksud dengan puasa yang sia-sia suatu ketika ada dua orang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW meminta kepada beliau agar membatalkan puasanya lalu Nabi memberikan penjelasan bahwa karena sebentar lagi akan berbuka maka tahan dulu lalu kedua wanita ini yang dalam keadaan sakit ya perutnya kemudian dia meninggalkan Rasulullah mereka meninggalkan Rasulullah lalu kemudian setelah berbuka maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat untuk membawakan bejana kepada dua wanita tersebut lalu kedua wanita itu diminta untuk untuk muntah di bejana tersebut lalu kedua wanita ini kemudian muntah dan mereka muntah mengeluarkan darah kemudian sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW maka Nabi SAW menyatakan kedua wanita ini berpuasa tapi mereka melakukan keharaman yaitu dengan melakukan gibah teman-teman sekalian begitu banyak orang yang berpuasa tapi puasanya sia-sia ketika mereka berpuasa yang seharusnya menjaga lisannya dari perbuatan dari ucapan-ucapan yang tidak benar justru mereka kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak benar kata-kata yang buruk ya menggibah menggunjing orang lain kemudian mencelah orang lain sehingga merusak puasanya atau misalnya kita tetap berbuat maksiat melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang atau kita menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan atau yang kemudian dihalalkan oleh Allah ketika berpuasa tapi kita berbuka dari makanan hasil dari sesuatu yang haram kita berbuka dengan makanan hasil dari korupsi misalnya dari mencuri uang orang lain hasil dari merampok hasil dari berjudi hasil dari segala sesuatu yang cenderung kepada kemaksiatan maka kata Nabi maka Allah tidak membutuhkan puasanya orang tersebut tidak membutuhkan laparnya tidak membutuhkan dahaganya maka Rasulullah SAW pernah bersabda betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak ada yang didapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja semoga kita semua bisa menghindari perkataan-perkataan yang buruk perbuatan-perbuatan yang buruk selama kita berpuasa sehingga Allah SWT menerima puasa kita dan puasa yang kita lakukan bukan puasa yang sia-sia semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh